Pada akhir bulan April lalu, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya meresmikan Masjid Al-Adel di Gedung C Pasca Sarjana. Peresmian dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Rahmat Syafaat SHMSI, dan Wakil Rektor II Universitas Brawijaya, Dr. Sihabudin SHMH. Peresmian Masjid Al-Adel ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ibadah, khususnya bagi Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya baru saja meresmikan Masjid Al-Adel. Masjid yang terletak di Gedung C Pasca Sarjana Lantai 4 FHUB, kini sudah dapat dimanfaatkan khususnya oleh Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Acara ini dihadiri oleh sebagian warga FHUB. Peresmian Masjid ini diawali oleh iringan kelompok musik rebana dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Rahmat Syafaat SHMSI, menyampaikan bahwa Masjid Al-Adel ini merupakan bentuk realisasi dari semangat ketakwaan umat Islam. Mohon nanti, Pak Sihab untuk sekaligus meresmikan dan memberikan sempatan doakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, sebenarnya ini tuntutan semangat untuk ketakwaan dan kerja ikhlas. Karena umat Islam didorong untuk bertakwa dan melakukan ibadah dalam berbagai segi. Baik dalam ibadah dalam bentuk melakukan pencarian ilmu, maupun ibadah-ibadah mahjur dalam bentuk wujudnya hubungannya dengan Allah SWT. Pembahunan Masjid ini selama 6 bulan. Ya, kemudian diselesaikan dengan interior desainnya selama 1 bulan. Jadi praktis total 7 bulan. Di dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Brawijaya, Dr. Sihabuddin SHMH, mengharapkan dengan kehadiran Masjid Al-Adel ini, akan dapat mengakomodasi kebutuhan fasilitas bagi umat Islam, khususnya di dalam menampung para jamaah ibadah sholat jumat di lingkungan Universitas Brawijaya. Dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, Masjid Al-Adel dengan ini dinyatakan diresmikan. Terima kasih. Pada hari ini telah diresmikan Masjid Al-Adel Fakultas Hukum dalam rangka untuk meningkatkan siar Islam yang terkait dengan ibadah baik oleh mahasiswa maupun dosen dan karyawan atau seluruh sivitas akademika, baik itu untuk Fakultas Hukum maupun yang lain. Utamanya karena terkait dengan ternyata pada saat sholat jumat ini seringkali masjid yang ada, yang sudah ada itu gak mencukupi sehingga mudah-mudahan dengan adanya Masjid Al-Adel yang digunakan untuk sholat jumat ini menjadi terpenuhi. Selain itu mudah-mudahan penggunaannya bukan hanya untuk ibadah, untuk sholat, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan keagaman yang lain dalam rangka untuk pembinaan mental para generasi mendatang. Selain memberikan sambutan, Dekan Fakultas Hukum UB dan Wakil Rektor 2 UB juga melakukan penandatanganan prasasti peresmian Masjid Al-Adel. Dan dengan ditandatanganinya prasasti peresmian ini pakat telah diresmikanlah penggunaan Masjid Al-Adel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Realisasi pembangunan Masjid Al-Adel yang diperkirakan berkapasitas 400 jamaah ini juga didukung penuh oleh para alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memang tanggapan alumni selama ini memang sangat antusias. Artinya sangat memerlukan keberadaan Masjid ini karena jumlah masyarakat kita juga banyak. Nah terutama kalau saat melaksanakan ibadah sholat Jumat ini memang sementara ini kan kita menggunakan ekonomi dan dengan adanya FH punya sendiri Masjid ini ya ini semuanya sudah mulai rame jadi antusias sekali baik itu karyawan dosen atau mahasiswa jadi semuanya saat ini sudah mulai menggunakan Masjid ini. Selain menjadi tempat ibadah Masjid Al-Adel ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan keilmuan dan mewadahi kegiatan mahasiswa maupun dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ya harapan kami mudah-mudahan Masjid ini menjadi pusat pengembangan keilmuan pusat diskusi dan pusat perubahan peradaban juga terutama di lingkungan Fakultas kita sehingga yang penting adalah bagaimana setelah diresmikan Masjid ini makmur untuk berbagai aktivitas. Ya harapannya ya ke depan tentunya bisa memadahi semua aktivitas yang ada di Fakultas Hukum itu nanti bisa dari kalangan mahasiswa, dari dosen misalnya ada pengajian rutin dan seterusnya ada kajian-kajian khusus oleh mahasiswa dan seterusnya seperti itu intinya ya mudah-mudahan ke depan semakin makmur.